Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Panjenengan benar-benar memperhatikan, maka Panjenengan bisa menjumpai bahwa seluruh adab-adab yang diajarkan Kanjeng Nabi, itu tujuannya adalah menjaga rumah tangga kita dari syaitan. Saya ulangi lagi, perhatikan. Semua adab-adab islami di dalam rumah tangga kita yang diajarkan Nabi, tujuannya adalah menjaga rumah tangga dari serangan syaitan. Semua hadis-hadis tentang adab dalam rumah tangga selalu dikaitkan Nabi dengan syaitan. Sama ngomong, terserah adab dalam rumah tangga, kira-kira apa saja? Satu orang angkat tangan. Masuk kamar mandi, kata beliau. Rasulullah s.a.w. mengajari kalau masuk kamar mandi. Kalau kamu masuk kamar mandi, bacalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuti pal khaba'iti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Berarti dikaitkan sama syaitan apa anda? Contoh lagi, masuk rumah. Kalau ada orang masuk rumahnya, menyebut nama Allah, Bismillah. Assalamualaikum, kala syaitan. Syaitan berkata, La mabitalakum, kalian gak bisa menginap di rumah ini. Saya mau tanya, tolong dijawab lagi. Berarti adab masuk rumah dikaitkan dengan syaitan apa anda? Rasulullah mengatakan juga, Kalau seorang makan, membaca Bismillah. Maka syaitan mengatakan, La asya'alakum, kalian gak bisa ikut makan di rumah ini. Dikaitkan sama syaitan. Wa idha dakhala baitahu walamiyadkurillah indaduhulihi kalas syaitan. Jika seseorang masuk rumahnya, Tidak mengucapkan nama Allah, Tidak membaca Bismillah, Tidak mengucapkan salam, Kalas syaitan. Syaitan berkata, Adroktumul mabita, Kalian bisa menginap di rumah ini. Walayadkurullaha indaduhamihi, Kalau gak makan, Kalau gak nyebut, Nama Allah ketika makan, Gak baca Bismillah, Syaitan berkata, Adroktumul mabita wal asya'al. Kalian teman-temanku, Bisa tidur di rumah ini, Bisa makan malam di rumah ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti, Makan dan minum, Masuk rumah, Dikitkan sama syaitan apa anda? Dikahitkan. Contoh lagi, Masuk, Mohon maaf, Contoh lagi, Kalau mau tidur, Rasulullah mengatakan, Barang siapa hendak datang ke pembaringannya, Hendaklah dia membaca ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, Syaitan tidak mendekatinya sampai subuh. Dikahitkan sama syaitan. Hubungan badan suami istri, Kata Rasulullah, Barang siapa mengumpuli istrinya, Hendaklah membaca, Bagaimana doanya? Allahumma bariklana fima rozaktan. Wah, Wur, Gimana doanya? Allahumma jannibnas syaitan, Wajannibis syaitanama rozaktan. Ya Allah, Jauhkanlah kami dari syaitan, Dan jauhkanlah syaitan dari anak, Yang akan engkau rezekikan kepada kami. Tolong dijawab, Berarti urusan jima, Urusan hubungan badan, Dikahitkan nabi dengan syaitan apa anda? Dikahitkan. Ya Allah, Ternyata, Kalau benar-benar kita belajar, Semua aturan dalam rumah tangga, Itu sebenarnya, Untuk melindungi kita dari syaitan. Ikut cekalan, Gak usah melayun angdu pun. Ikut cekalan bendino lakonono. Kata Rasulullah, Kalau sudah datang, Sebelum adhan mahrib, Tutuplah apa? Pintu-pintu kalian, Bacalah bismillah. Karena syaitan tidak akan mampu, Membuka pintu dan cendela, Yang sudah ditutup dengan pakai nama Allah. Jadi, Itu sih nomor siji loh padahal. Apa tadi nomor siji? Nomor setunggal, Nomor ni wawu? Menerapkan adab-adab islami, Dalam rumah. Makan tangan kanan. Kul biyaminika. Makan tangan kanan, Dengan tangan kananmu. Fa'inna syaitana yakulu, Wa yisrobu bishimalihi. Karena syaitan makan, Dan minum dengan tangan kiri. Dikaitkan dengan syaitan. Keluar rumah, Kata Nabi, Barang siapa keluar rumah, Membaca doa, Bismillah, Barang siapa keluar rumah, Baca doa ini, Bismillah, Tawakkaltu ala Allah, Wala hawla, Wala kuwata illa billah, Kata, Rasulullah, Dikatakan kepada orang tersebut, Dikatakan kepada orang tersebut, Wudita kamu diberi petunjuk, Kalau keluar rumah, Tidak kesahasaran. Kufita kamu dicukupi, Tidak hilang. Wukita kamu dilundungi, Tidak dikendam orang, Tidak dihimnotis orang, Tidak dibegal orang. Watanahan Huseiton, Dan syaitan akan menyingkir darinya. Tidak gampang, Dibu deni, Bengi-bengi, Dibu deni, Gendru, Gak onok, Nekwis moco, Tungo iki. Ketika keluar rumah.